Kasus penyakit Envok saat ini tengah menjadi perhatian di banyak belahan dunia, termasuk Asia Tenggara dan tak terkecuali di Indonesia. Pemko Tangerang melalui Dinas Kesehatan pun langsung menindak lanjuti penyakit tersebut. Yang pertama tentunya kesiapan dari SDM kita juga. SDM kita harus mengahami, mengerti mengenai penyakit ini. Yang kedua kita siapkan juga fasilitas kesehatannya seperti biasa ya, itu sudah merupakan kewajiban bagi kita untuk menyiapkan model surveillance-nya. Kemudian kita bagaimana panduan klinis ini bisa disampaikan ke seluruh tenaga kesehatan. Jadi panduan klinis ini sudah ada dari Kemenges ya, itu juga sudah disebar luaskan informasinya. Bagaimana nanti kalau memang ada pasien yang datang dengan keluhan yang hampir sama dan sebagainya, itu bagaimana tata laksananya itu yang sudah kita sampaikan kepada teman-teman di petugas kesehatan, di fasilitas kesehatan. Dinas Kota Tangerang melakukan sejumlah langkah preventif untuk meminimalisir penyebarannya, mulai dari meningkatkan surveillance kasus dengan meningkatkan kewaspadaan di seluruh vaskas, dengan mendeteksi sedini mungkin melaporkan dan menangani sesuai aturan yang berlaku. Selain itu, melakukan penyebaran informasi ke seluruh lini masyarakat terkait gejala dan pencegahannya, mengimbau PKBS hingga menghindari perilaku seks beresiko. Pasalnya dari data dunia, kasus terbanyak pada laki-laki usia produktif dengan ODH-IV dan beberapa terdiagnosa sivilis. Ya, kita insya Allah lah kalau kita jaga kebersihan tubuh, perilaku hidup bersih dan sehat selalu, setiap kalau misalnya mau makan, mau kegiatan yang lain-lain, itu cuci tangan, jangan lupa. Itu salah satu yang bisa dapat mencegah penularan penyakit, terutama oleh virus. Diketahui, kurangnya informasi masyarakat dapat menyebabkan keterlambatan dalam mencari pertolongan medis yang dapat berakibat lebih parah. Kita komunikasi ya, komunikasi dengan masyarakat ya, dan pemberdayaan masyarakat. Jadi komunikasi dalam pengertian nih, memberikan edukasi ya kepada masyarakat, informasi sosialisasi ya tentang MPOX ini, yang sebenarnya supaya masyarakat bisa paling tidak minimal sudah mengerti bahwa, oh ada penyakit MPOX, oh penularannya melalui apa, dan sebagainya ya. Jadi supaya lebih waspada saja, dan apabila nanti ada gejala-gejala yang mirip, ya supaya tidak ragu, datang saja ke fasilitas kesehatan yang ada di kota Tantai. Bunga Mardik Karaniananda, Dinding Putra, Tangerang TV Sampai jumpa di video selanjutnya.